Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ruben channel kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengisi mysap SAPK BKN di menu cuti luar teman negara atau CLTN selalu itu kita masuk dulu di webnya ketik mysap SAPK BKN Go ID nah sudah muncul seperti biasa kita masukkan NIP dan passwordnya nah sekarang kita klik lengkapi data mandiri nah yang kita bahas sekarang adalah riwayat CLTN riwayat CLTN ini itu adalah cuti di luar teman negara cuti luar teman negara ini yang pertama sekali yaitu adalah PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar teman negara dua alasan pribadi dan mendesak sehingga bagaimana dimaksud pada angka satu atau lain sebagai berikut mengikuti atau mendampingi suami istri tugas negara tugas belajar dalam luar negeri B mendampingi suami istri bekerja di dalam luar negeri C menjalani program untuk mendapatkan keturunan D mendampingi anak yang berkebutuhan khusus E mendampingi suami istri anak yang memerlukan perawatan khusus dan atau yang terakhir mendampingi merawat orangtua mertua yang sakit atau huzur ini berdasarkan berkah BKN nomor 24 tahun 2017 kita coba klik kewek CRTN namanya seperti ini nah kalau kita sesuai dengan berkah BKN tadi suratnya ada atau sekalian ada kita klik tambahkan tambah lalu hai 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 nah seperti ini muncul tesi semua kita pilih penetapan TN berarti pan kembali dari CTN berpanjangan CRTN tanggal surat keputusan maaf nomor surat keputusan dan juga diisi tanggal surat keputusannya tanggal mulai tanggal selesai CRTN nomor pertimbangan teknis tanggal pertimbangan teknis BKN kalau sudah diisi semua baru kita klik lanjutkan nah setelah nanti dilanjutkan eh ditugaskan kepada kita untuk mengupload data bukti atau SK yang kita miliki tadi kita kirim jangan lupa file vdf maksimal 1 MB baru bisa dikirim nah selesai setelah itu baru eh lanjutkan dan kirim bagaimana kalau kita tidak mempunyai data CHTN tapi data kita tetap merah seperti ini nah kita data ini harus selesai atau warna hijau kalau seperti itu kita ulangi lagi karena data CHTN kita tidak mempunyai kita bisa klik data riwayat CHTN sudah sesuai nah kita pilih ini data riwayat CHTN sudah sesuai nah muncul seperti ini konfirmasi apakah anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini nah kalau kita kita datanya sesuai tadi kita pilih ya seandainya tidak kita tidak eh sesuai kita pilih tidak nah karena kita kita sekarang ini telah sesuai data yang ada di sini tidak menambahkan data kita pilih data kita kita pilih seandainya kita pilih kita pilih nah nah kiriwayat CHTN selesai nah begitu jadi sudah eee warnanya sudah berubah tidak merah lagi kita sudah yang isi kembali CRTN nah itu saja tutorial pada hari ini untuk video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk agar mendapatkan video selanjutnya saya iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh